Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Putut Waringenjati Dari program studi teknik komputer angkatan 57 Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengerjakan tugas Yaitu projek akhir radik Dari dosen saya Yaitu membuat Nama Nama kita Dan juga NIM Menggunakan 14 segmen Nah disini sudah terlihat ya teman-teman Disini komponen yang saya perlukan Yang pertama yaitu 14 segmen Nah disini saya menggunakan Yang bertipe Merah, hijau dan juga biru Dan juga disini kita membutuhkan IC7E 4017 4017 Dan juga kita memerlukan Sebagai generator yaitu deadlock Dan juga ground Seperti itu teman-teman Nah Nah 14 segmen ini sendiri bisa menampilkan Angka dan juga huruf yang kita inginkan Nah Nah bisa dilihat ya teman-teman Nah ini merupakan tampilan dari 14 segmen Ini 7, 14 dan juga 16 Nah pada kesempatan kali ini Kami diberikan tugas yaitu Membuat nama kami Dari 14 segmen Nah bisa dilihat saya akan memberikan contoh Bagaimana sih cara kita untuk membuat huruf ataupun angka dari 7 segmen Oke disini saya memilih yang merah ya Yang merah Oke saya dekatkan lagi Oke bisa dilihat teman-teman seperti ini Lalu kita menggunakan ground Dan juga sebagai dayanya Saya menggunakan decklock Oke disini teman-teman Oke pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan contoh Bagaimana sih membentuk huruf A Nah untuk membentuk huruf A Ini kan ada 14 segmen Bisa dilihat untuk membentuk huruf A Kita akan menyembungkan antara kaki ini Yaitu kaki yang E, F, A, B, C dan juga J dan N Oke A, B, C Ini A B C Lalu E, F E, F Ini ada disini ya keterangannya Lalu yang selanjutnya yaitu N dan juga J N dan J N J dan juga N Nah setelah itu Selanjutnya kita menggabungkan Antara kaki tadi itu Sebentar Dengan kaki lainnya Ke Kita gabungkan ke ground Oke kita gabungkan Kita susun Lalu untuk bagian com ini Kita sambungkan ke D clock Oke Kita selanjutnya Oke kita jalankan Nah sudah terbentuk ya teman-teman Ini merupakan huruf A Oke Nah untuk mengatur Ketepatan dari Ketipan 14 segmen ini Kita bisa Menampah frekuensi dari D clock ini Nah disini kita Bisa dilihat ya teman-teman Ini Untuk frekuensinya sendiri Bernilai 1 hertz Kita bisa menambahkan Untuk Kecepatannya Nah bisa dilihat ya teman Lebih cepat Nah seperti itu ya teman-teman Nah itu merupakan cara untuk Membentuk huruf dari 14 segmen Oke teman-teman Nah untuk ini yang telah saya kerjakan Ini sudah saya bentuk dulu dahulu ya Sudah saya gabungkan Dan saya Sambungkan ke ground Seperti itu Nah untuk yang nama Yang putut Dua ringin Jati ini Saya Sambungkan ke IC 74 E4 0 17 Sedangkan untuk yang NIM Saya Sambungkan dengan D clock Seperti itu Oke Nah untuk pemasangannya sendiri Untuk ke IC ini Yang perlu diperhatikan Yang pertama Ini bisa dilihat Ada IC yang pertama Ini saya sebut IC pertama ya Ini yang pertama Yang kedua Yang ketiga Nah untuk IC yang pertama Itu harus Dimulai dari Angka Tiga Kaki tiga Nah sedangkan selanjutnya itu Menyesuaikan Kan ini disini tiga Nah disini gak boleh tiga Harus dua Agar apa Agar Nyalanya itu Berurutan Seperti itu Oke kita sambungkan saja Kita ambil contoh Oke ini kita sambungkan Ke kaki tiga Dan ini Kita sambungkan ke bawahnya Ke IC bawahnya Ke kaki dua Nah yang ini Ini setelahnya lagi Yaitu Kaki dua juga Nah kaki dua Oke Dan ini Melanjutkan Karena yang di bawah sudah Karena yang di bawah ini sudah IC ketiga sudah Maka kita naik ke atas lagi Yaitu Posisi kedua lagi Selanjutnya Karena yang IC Pertama sudah diisi Kita lanjut ke IC selanjutnya Yaitu IC kedua Dengan kaki empat Nah Ini sudah Terbentuk ya teman-teman Kita save dulu Kita jalankan O Nah Ini sudah benar ya teman-teman Nah kenapa disini Hanya Nyalanya cuma sekali Kenapa? Karena disini kita Belum menutup Kaki lima belasnya Nanti kita akan tutup Sebelumnya Sebelumnya kita isi dulu ya ini Semuanya Kita sambungkan dengan Kaki-kaki Dari IC ini Yang terakhir ini Kita isi kedua Selanjutnya ini Dilanjutkan 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 Dari IC Setelahnya itu tadi Kedua Sekarang Kita isi ke Tiga Bukan Karena sudah terisi di bawah Kita isi lagi yang di atas Ini harus teliti ya teman-teman Karena jika tidak teliti Hasil yang kita inginkan juga Tidak sesuai seperti itu Oke Kembali lagi ke kaki atas Atau IC atas Maksud saya Ini pertama Oke Sekarang IC kedua Sekarang Sudah Sudah Yang kedua Selanjutnya Sekarang Kita isi Sekarang Dan ini Isi Pertama lagi Oke Kita Coba lihat dulu Apakah sudah benar atau belum Jadi ini Penyalanya itu Perurutan Wah Ini belum Oh iya Ada yang lupa Di sini Saya belum Menyambungkan Kakinya Ke ground Kita sambungkan dulu Terima kasih Oke Sudah ya Sudah Nyalah Waringin Oke Sudah sesuai Teman-teman Selanjutnya Yang Kata selanjutnya Yaitu Jati Tadi berakhir Dimana Ini Ini berakhir Di IC Pertama Oke Sekarang Melanjutkan Yaitu Ke IC Kedua Oke IC Kedua Ini IC Kediga Oke IC Ketiga Lanjut ke IC Pertama Lagi Lagi Pertama Lalu IC Kedua Oke Kita Set Dulu Apakah Sudah Benar Atau Belum Borengin Jati Oke Sudah Benar Teman-teman Selanjutnya Disini Karena Disini Hanya Apa ya Hanya Sekali Penyalaan Disini Saya Ingin Agar Mengulang-ulang Lagi Mengulang Nyalanya Tersebut Seperti Ini Bisa Berulang-ulang Seperti Ini Bagaimana Caranya Bisa Bisa Menutup Menutup Kaki 6 Selanjutnya Kaki 6 Ini Arus Sama Antara IC Yang Pertama Dan Juga IC Selanjutnya Tidak 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 Ini Sudah Sesuai Teman-teman Ini Sama Juga Seperti Tidak Menutup Kaki 15 Oke Masing-masing Ini Juga Masing-masing IC 4 0 17 Sini Telah Saya Berikan Ground ya dan kloknya saya sambungkan ke hati IC ini seperti itu kita lihat sebelumnya disini saya ingin menambahkan rekuensi dari ke IC ade klok ini tambahkan dua Oh boleh save dulu oke kalian teman-teman butut luar ingin jati kita lihat lagi nah dia looping dari program yang saya buat ini rangkaian yang saya buat ini berhasil lihat berhasil looping untuk looping itu bisa dilihat yang seperti cara tadi ya ini harus sesuai kaki antara IC satu hingga IC selanjutnya itu harus sama enggak boleh berbeda oke teman-teman mungkin segitu dari saya bila banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih